...miliki saat ini dan lebih jauh saya sampai... Secara simbolis, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulya diserahkan sertifikat tanah kepada warga yang telah mengurus di program pendaftaran tanah sistem atis lengkap. Sebanyak 4.800 sertifikat tanah dibagikan secara serentak di Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Menurut keterangan Kepala BPN Kaltim Asnedi bahwa sejak tahun 2017 BPN Kaltim telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah di Kaltim dan Kaltara sebanyak 313.645 sertifikat. Sertifikat ini sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah yang dimiliki masyarakat dan ini menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo. Saat ini tercatat bidang tanah yang belum disertifikasi sebanyak 1,5 juta akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Bagaimana masyarakat yang mengikuti pendaftaran tanah sistem atis lengkap. Jadi PPSL itu kalau dulu memang ada kemutulan dari PEDA dan PEPKO. Kalau sekarang karena kita menggunakan pasal 19 tahun nomor 5, mungkin bahwa pemerintah itu berkwajiban untuk mendapatkan seluruh tanah masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun yang turut hadir dalam penyerahan kali ini mengapresiasi langkah BPN. Dirinya mengaku ada 3.800 sertifikat tanah yang ia terima dan akan dibagikan kepada masyarakat Samarinda. Selain penunjang ekonomi agar lebih produktif, pengesahan sertifikat tanah ini sebagai langkah mengantisipasi terjadinya kecurangan oleh mafia tanah yang saat ini banyak terjadi. Dengan program yang dilakukan oleh Kementerian Agraria, TN, dan KPN ini, seluruh Indonesia termasuk di wilayah mafis bisa sedapat mungkin sekaligus menjadi penekan atas selakin berkurangnya mafia tanah di kota ini, di kota Samarinda dan di Kalimantan Timur. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, KOPAS TV Samarinda, Kalimantan Timur.